Intro Hai semua selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini kita akan membahas satu topik dengan judul 6 saham ini harganya turun 70 sampai dengan 89% Dividend Yield sampai dengan 6% PBV sampai dengan 0,2 kali Dan ROE sampai dengan 29% Tapi seperti biasa semua pembahasan ini bukan rekomendasi Dan hanya informasi Ingat kerugian kamu tangguh sendiri ya Dan di akhir video nanti akan ada kesimpulannya Jadi nonton hingga selesai Saham pertama adalah GGRM Yang mana harga sahamnya turun 72% Sempat di Rp100.975 Tapi kini hanya Rp20.675 Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 20-an persen Dan kinerja di tahun 2023 mengalami peningkatan Dibanding tahun 2022 Dengan net profit Rp4,4 triliun Dividend Yieldnya 5,8% Per 6,6 dengan PBV 0,66 kali saja Artinya harga sahamnya lebih murah dibandingkan modal per lembar sahamnya Sayangnya rasio NPM dan ROE-nya tidak terlalu menarik Dengan angka di bawah 10% Tapi dirinya masih aman dengan angka 44% Untuk aspek dividen, saham GGRM pernah absen membagi dividen di tahun 2020 Saham kedua JKON Yang mana harga sahamnya sudah turun 83% Dulu sempat di Rp620.000 Tapi kini hanya Rp90.000 Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 30-an persen Dan kinerja di tahun 2023 diproyeksikan mengalami penurunan Dibanding tahun sebelumnya Dengan net profit Rp88 miliar Dividend Yieldnya sekitar 3,3% Dengan PER 12,4 kali dan PBV 0,51 kali saja Rasio NPM 3% dengan ROE 4,1% Angka profitabilitas yang tidak menarik Dan DER-nya masih cukup aman dengan angka 60% Artinya hutangnya lebih rendah dibandingkan modalnya Untuk aspek dividen, saham ini tidak konsisten membagi dividen dalam beberapa tahun terakhir Dan saham ketiga adalah HMSP Yang sudah turun sekitar 77% selama 5 tahun Dulu sempat di angka Rp4.080 Tapi kini hanya Rp880 saja Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 7% saja Kinerja di tahun 2023 diproyeksikan menjadi yang terbaik dalam 3 tahun terakhir Meskipun belum sebaik tahun 2020 Net profitnya Rp6,2 trln dengan dividen Yield 6,2% Perk 12 kali dengan PBV 3,6 kali Meskipun harganya sudah turun banyak Tapi PBV-nya masih cukup tinggi Rasio profitabilitas NPM tidak menarik Tapi ROE-nya cukup baik dengan angka 29% Sayangnya rasio DER-nya sudah tinggi Yang mana hutangnya hampir sama banyak dengan modalnya Untuk aspek dividen HMSP konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir Saham keempat PTPP yang sudah turun 71% Sempat di Rp2.550 tapi kini hanya Rp454 Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 48% Dan kinerja di tahun 2023 diproyeksikan menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir Dengan net profit Rp239 miliar Sayangnya saham ini tidak membagi dividen saat video ini dibuat Perknya 8,8 dengan PBV 0,25 kali saja Rasio profitabilitasnya juga tidak menarik Dengan NPM dan ROE yang hanya di bawah 3% Selain itu angka DER-nya sangat tinggi dengan nominal 390% Artinya hutangnya 3,9 kali lipat lebih besar dibandingkan modal perusahaan Untuk aspek dividen saham ini tidak konsisten membagi dividen dalam beberapa tahun terakhir Saham kelima SMBR yang sudah turun 89% Sempat di harga Rp3.000 tapi kini hanya Rp280 Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 16% Dan kinerja di tahun 2023 mengalami penurunan Meskipun masih lebih baik dibandingkan tahun 2021 dan 2020 Net profitnya Rp53 miliar dengan dividen yield 0,6% saja Perk 3,8 kali dengan PBV 0,89 kali Artinya harga sahamnya masih lebih murah dibandingkan modalnya Untuk aspek profitabilitas tidak menarik dengan NPM dan ROE di bawah 5% Tapi DER-nya masih cukup aman dengan angka 52% Untuk aspek dividen SMBR ini tidak konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir Dan saham ke-6 adalah Maya yang sudah turun 89% Sempat di Rp6.500 tapi kini hanya Rp344 Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 20-an persen Kinerja di tahun 2023 mengalami pertumbuhan dalam 3 tahun terakhir Meskipun belum sebaik tahun 2020 Net profitnya Rp66 miliar Sayangnya mereka tidak membagi dividen saat video ini dibuat Perknya 46 kali dengan PBV 0,29 kali saja Selain itu rasio profitabilitasnya sangat rendah Dengan NPM dan ROE di bawah 2% Untuk aspek dividen sayangnya saham ini tidak membagi dividen saat video ini dibuat Bahkan mereka sempat melakukan rate issue pada tahun 2024, 2021, dan 2019 Ini merupakan salah satu poin minus Kesimpulan dari video ini Dari 6 saham yang kita bahas Penurunan terbesar ada di saham SMBR dan saham Maya Dengan nominal 89% Nah selain itu untuk proyeksi laba tahun 2023 Terdapat 4 saham yang diproyeksikan mengalami peningkatan laba dibanding tahun sebelumnya Yaitu GGRM, HMSP, PTPP, dan Maya Untuk dividen tahun 2023 Ada 4 yang membagi dividen yaitu GGRM, JKON, HMSP, dan SMBR Untuk aspek PBV, saham PTPP memiliki PBV paling rendah dengan angka 0,25 kali Untuk aspek ROE, HMSP memiliki ROE tertinggi dengan angka 29% Sedangkan untuk aspek DER, GGRM punya DER terendah dengan angka 44% Kesimpulannya secara garis besar kita bisa melihat bahwa saham ROE, GGRM, dan HMSP merupakan saham yang paling menarik dari 6 saham yang kita bahas tadi Tapi seperti biasa, disclaimer on Demikianlah pembahasan singkat pada video ini Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya edukasi Segala resiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya Nah sebagai informasi, channel Youtube Baca Saham sekarang ada 2 Yang pertama Baca Saham yang fokus kepada pembahasan review saham Dan Baca Saham dari 0 yang fokus kepada pembahasan edukasi saham Berikut ini beberapa list e-book Baca Saham Pertama Stock for Living Kedua, Strategi Namun Saham Ketiga, The Stock Market Dan yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada Sekian video ini, semoga bermanfaat Thank you Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!